Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini berkata, dia akan menjawab di mahkamah berhubung dakwaan Dr. Mahathir Muhammad bahwa dirinya berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu sebanyak 5 kali untuk membincangkan kes jenayah yang dihadapinya. Ini susulan Afidavid Mahkamah Mahathir yang berkata bahwa Zahid telah datang menemuinya 5 kali antara 2018 dan 2020 dan melampirkan petikan jadwal hariannya untuk membuktikan tuntutannya. Tak apa, kita jumpa di mahkamah kata Zahid kepada Malaysia kini ketika ditemui di perkorangan Mahkamah Tinggi Sya'alam hari ini. Ahli Parlimen Bagan Datu itu menghadiri perbicaraan kes jenayah dan sedang berdepan dengan 40 perduduan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Zahid menyaman Mahathir berhubung kenyataannya terhadap dirinya pada sidang akbar 23 Februari tahun lalu. Berikutan itu, Mahathir pada 17 Mei memfailkan Afidavid sebagai jawapan kepada saman Zahid dengan memberikan butiran lanjut mengenai dakwaan pertemuan itu termasuk tarik dan jadwal hariannya pada tarik berkenaan. Mahathir berkata Zahid telah berjumpa dengannya pada 7 Jun 2018, 13 September 2018 dan setiap hari dari 23 Februari hingga 25 Februari 2020. Dia berkata Zahid telah menyatakan kebimbangan terhadap kes mahkamahnya semasa masyarat itu. Sementara itu Zahid enggan mengulas lanjut apabila diajukan soalan berhubung ugutan Mahathir untuk menyamannya berhubung kenyataannya pada 2017 ketika dia menyebut bahwa Mahathir bukan orang Melayu. Saya serah pada dia jika dia mahu saman kata Zahid kepada Malaysia kini. Zahid membuat kenyataan itu pada 2017 apabila sebagai Menteri dalam negeri. Dia dapati kononnya kad pengenalan IC bekas Perdana Menteri tercatat namanya sebagai Mahathir E.L. Iskandar Kuti. Jadi betul-betul dia Mahathir kata orang Melayu mudah lupa sebab dia anak Iskandar Kuti katanya.